perusahaan yang mengelola uang ya 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 oke, so as president director perusahaan yang mengelola uang can you at least give us a little bit of description of your job what do you actually do? terus bawahannya tuh, membawahi siapa secara langsung kayak gitu oke job desk dan gitu iya, pertama-tama nature of the business-nya dulu perusahaan seperti kita itu dipanggilnya perusahaan manager investasi yang bagian dari perusahaan efek yang ada di Indonesia jadi kalau di Indonesia itu di pasar modal ya kan ada pasar uang ya itu bank terus ada pasar modal, itu sekuritas dan sebagainya itu ada yang namanya perusahaan efek perusahaan efek itu dibagi tiga ada perusahaan sekuritas, ada perusahaan underwriter, ada perusahaan manager investasi seperti kita manager investasi itu berarti perusahaan pengelola dana jadi perusahaan yang mendapatkan izin sebagai izin manager investasi dari OJK otoritas jatuh keuangan yang dulunya namanya BAPE PANG Badan Pengawas Pasar Modal ya siapapun yang mendapatkan lisensi manager investasi dia boleh mengelola dana masyarakat nah apa itu perorangan ataupun institusi kalau perorangan berarti seperti kita di sini dia beli produk yang diluncurkan oleh perusahaan manager investasi tertentu misalnya Batavia dalam hal ini dia beli ya uang yang terkumpul dalam produk itu yang tergalang itu dikelola oleh perusahaan seperti kita kalau misalnya kita masuk dana institusi misalnya ada perusahaan asuransi atau dana pensiun atau yayasan yang punya segeblokan dana terus mereka bilang saya tidak punya ekspertise untuk mengelola dana saya perusahaan asuransi saya mau mengelola bagian proteksinya aja preminya aja gitu bagian investasinya saya mau outsource ke pihak yang lebih jago untuk mengelola dana nah dia outsource lah ke perusahaan seperti kita nah biasa kalau yang kayak gitu kita panggil itu dana institusi karena walaupun ujung-ujungnya itu adalah dana pemegang polis tapi hubungan kita ketika kita menerima dana tersebut melalui institusi asuransi tersebut jadi cara kita mengelola harus mengikuti guidance yang diperbolehkan dalam direktorat asuransi di Indonesia seperti itu nah perusahaan ini sendiri kalau untuk Batavia sudah berdiri sudah berdiri dari tahun 1996 jadi salah satu perusahaan manajeri investasi yang pertama di Indonesia tadi saya sebutkan di Indonesia ada 74 perusahaan Batavia salah satunya kalau bicara dari sisi peringkat ada 74 perusahaan kita di peringkat nomor 6 nomor 6 kita merupakan institusi manajer investasi swasta lokal yang terbesar gitu jadi kita nomor 6 dari total pengelola dana 5 di atas kita itu semuanya asing dan BUMN jadi nomor 1 Schroeder yang kebetulan saya di dulu di sana nomor 1 Schroeder itu asing itu Inggris nomor 2 BNP Paribar nomor 3 nya itu Manulife nomor 4 nya itu Mandiri yang mana BUMN nomor 5 nya Bahana itu juga BUMN nomor 6 nya kita bahkan BUMN ada 3 lagi dana reksa BNI dan PNM itu semua di bawah kita nah sebagai tambahan informasi aja dari 74 perusahaan 10 perusahaan terbesar dari sisi aset itu mengambil pangsa pasar 80% untuk pengelolaan dana di Indonesia 80% kalau kita tarik sampai top 20 top 20 itu mengcapture market share 90% jadi bisa dibayangkan ada 50 perusahaan lebih yang fighting over the remaining 10% market share jadi besar quite diverse industri nya tapi actually quite fragmented ke beberapa pemain saja jadi kita cukup bersyukur kita masih masuk dalam top 10 yang mengcapture 80% market share tadi sudah berdiri dari tahun 1996 kemudian saya sendiri bergabung tahun 1999 pertengahan tahun 1999 saya bergabung langsung sebagai presiden direktur sebelumnya saya 5 tahun di jadi saya mungkin kalau karir dari awal ya kalau karir itu mungkin saya dari awal tahun 1995 saya sampai 1997 itu di bank saya mulai di retail banking kemudian saya ke investment banking di bank yang sama Lipobank dalam hal ini kemudian 1997 sampai 1999 saya dimutasikan ke perusahaan seorang manager investasi seperti Batavia sekarang tapi milik Lipo Group namanya Lipo Investment Management saya 2 tahun disitu kemudian tahun 1999 saya keluar dari Lipo Group 1999 sampai 2003 saya di Deutsche Bank saya di Deutsche Bank saya bagian dari apa namanya regional team tapi saya posting postednya di Indonesia saya tahun pertamanya saya taruh di Singapore Deutsche Bank Singapore kemudian saya di Indonesia terus kemudian tahun 2003 saya pindah ke Schroeders Schroeders itu perusahaan manager investasi seperti Batavia yang nomor 1 ranking nomor 1 waktu saya bergabung tahun 2003 Schroeders itu peringkat 8 not even number 1 not even top 3 jadi i heard that during your stewardship disana they become ehm really well banyak banyak faktor yang membuat jadi nomor 1 tapi memang kejadiannya pas saya disana jadi 2003 saya disitu itu peringkat nomor 8 2005 kita mencapai posisi nomor 1 dimana saya waktu itu menjadi director retail director retail itu yang tadi dana individu tapi Schroeders itu tidak jualan langsung kerjasama lewat bank-bank jadi semua bank itu dibawa semua relationship sama bank itu dibawanya saya jadi waktu saya bergabung di Schroeders dana kelolaan Schroeders 5 triliun 2,5 institusi 2,5 itu yang retail bank tadi tahun berikutnya saya diangkat jadi direktur dipecah boss saya yang bekas boss saya dia pegang institusi saya diminta pegang retail tadinya sebelum saya dipromosikan jadi direktur semua kita pegang sama-sama tapi dipecah sesudah dipecah ketika saya keluar tahun 2008 yang saya mulai dengan 2,5 triliun itu jadi 20 triliun yang bekas boss saya pegang 2,5 triliun institusi itu jadi 5 triliun jadi dia double kebetulan saya punya 8 kali lipat dan 1 tahun sesudah saya pegang itu kebetulan Schroeders jadi posisi nomor 1 yang didominasi oleh retail 2008 saya keluar dari Schroeders untuk buat untuk bikin perusahaan sendiri perusahaan sendiri bidangnya itu training company and speaker bureau namanya speaker exchange Indonesia berdiri di bawah bendera itu saya hire management udah dapet beberapa klien yang klien jangka panjang saya kembali ke cinta lama karena memang saya selalu suka investment selalu saya suka capital market jadi saya lihat company saya sudah berdiri udah bisa jalan sendiri dengan ada management sendiri saya balik ke investment kebetulan pemilik Batavia saya udah kena lama dia udah berkali-kali menawarkan saya gak pernah jalankan karena pas saya lagi di Schroeders saya lagi di Doachbank dan sebagainya pas selesai saya bikin perusahaan itu dia menawarkan lagi dan saya diminta selain jadi dirut juga jadi pemegang saham jadi partneran yang mana yang saya waktu itu ambil saya putuskan hanya posisi dirutnya dulu karena saya mau memastikan walaupun udah kena lama dan sebagainya kan gak pernah kerja bareng jadi jangan sampai dia juga beli kucing dalam karung cuma denger saya bisa kerja bisa perform tapi ternyata gak cocok gitu kan saya pun demikian saya gak mau dinilai sebagai wah ini new kid on the block tau-tau jadi shareholder gitu karena shareholder nya ada beberapa di Batavia itu yang majority satu yang lainnya fragmented ada yang kecil beberapa saya gak mau masuknya gak harmonis gitu dan saya pikir saya believer kalau memang udah jodoh gak lari kemana jadi saya bilang hire aja saya sebagai professional dirut dulu nanti kalau memang waktunya udah tepat gak usah bapak maksudnya yang main shareholder saya bilang yang lain-lain pun pasti akan ngedorong dan itu saya rasa akan lebih baik untuk semua yang mana akhirnya setahun sesudah saya jadi dirut everybody welcome me to be the shareholder jadi pada saat itulah baru saya eksekusi jadi sekarang saya minority shareholder dan CEO gitu dan itu sangat membantu sekali dalam kemulusan hal-hal yang saya harus kerjakan sehari-hari orang yang mikir-pikir malah ada conflict of interest karena ada sisi seholder ada sisi management tapi ternyata enggak kalau kita memang pandai mengelolanya gitu malah itu menjadi pelancar banyak hal gitu seperti contohnya salah satu Batavia Institute mungkin kalau sehari-hari professional aja beda cerita gitu itu salah satu contohnya kalau untuk menjawab pertanyaan Nina kerjaannya apa yang namanya CEO juru bersih-bersih head of house ya kan apa namanya head of house keeping saya suka ngomong gitu head of pantry di bawah saya ada dua direktur ada direktur investasi ada direktur marketing direktur marketing membawahi semua sales marketing baik itu untuk yang retail maupun institusi yang mana masing-masing itu ada kepala divisinya kemudian direktur investasi itu membawahi semua aktivitas research dan pengelolaan dana baik yang sifatnya pasar uang berarti deposito dan sebagainya obligasi ataupun saham ya itu semua di bawahnya direktur investasi sisanya di luar itu berarti pengembangan produk operation SDM umum apalagi IT pokoknya nggak enak-enak lah pokoknya apa yang nggak jatuh di bawah investment sama pemasaran itu jatuhnya ke saya ya compliance compliance terus risk management itu semuanya di bawah saya langsung tapi sebetulnya karena manager investasi itu biasanya institusinya relatively small and everybody work very closely with each other nggak kayak nggak kayak apa ya kalau kayak pabrik gitu kan banyak banget ya ini ya ribuan orang dan satu unit kerja aja bisa udah kotak ngurusnya itu aja pokoknya kamu kerjaan ini beres udah kamu nggak usah tau apa yang terjadi sesudah itu kamu sudah di kotak-kotakin banget kalau di manager investasi nggak bisa seperti itu jadi everybody works and liaises very closely with each other dan itu juga yang kadang apa namanya reporting lines dan sebagainya itu kita menjadi jauh lebih fleksibel jadi everybody at least di Batavia apa namanya pemikiran untuk very territorial gitu itu itu very very little almost I don't think anybody is territorial at all di Batavia jadi kayak misalnya direktur pemasaran karena saya 18 tahun di pemasaran jadi semua counterparts bank dana pensiun asuransi yayasan udah kenal semua jadi as and when misalnya direktur pemasaran itu berasa ada yang perlu dibantu dia nggak pernah ada rasa nggak enak atau enggan atau apa karena dia tahu as and when dia nanya saya minta advice saya saya selalu akan bisa langsung nyambung karena saya juga di berkecimbung disitu 18 tahun gitu dan kalau dia pastai nggak bisa dia juga nggak nggak usah ada rasa enak-enak untuk saya bantu nambeng pas dia nggak bisa investment juga begitu I'm part of the investment committee jadi apapun yang lagi terjadi di pengelolaan aktivitas pengelolaan dana di bawah direktur investment saya chief investment officer kita panggilnya CIO I'll be very much aware of everything jadi apa namanya kalau ditanya pekerjaan utamanya apa saya rasa memastikan menjadi koordinator untuk memastikan semua unit kerja yang ada di perusahaan kita itu semuanya bisa jalan bareng saling komunikasi dan bisa jalan kolaborasinya ada saya tugas yang paling utama menurut saya itu so describe kayak misalnya secara secara sederhana a week of your typical workday gitu kayak gimana Nina kan baru posisi CEO ini baru ya baru nanti nanti when you really assume full responsibility of CEO you will realize that basically kalau dulu direktur marketing atau direktur investor itu walaupun dia sudah on top of the game dia tetap masih sangat fungsional dia akan masih fokus di fungsi itu masih ada spesialisasinya when you are a CEO you become a very generalist you become a generalist you need to know everything tapi kamu gak mungkin di expect untuk tahu segala macam sampai sedetil-detilnya but at least segala macam urusan kamu harus get a very good good handle of it because your job is no longer a doer of something specific but you are a coordinator you have to make sure that everything is in place everything is working properly to ensure that the end result is achieved jadi biasanya jadi CEO itu nomor satu yaitu saya bilang koordinator people management and leadership skills nya yang yang betul-betul mutlak harus ada bukan technical skill lagi dan a lot of time pekerjaannya itu menjadi lobbyist karena misalnya kalau Direktur Kemasaran eh misalnya nih saya coba namain eh gue mesti ini ke depannya nih dana pensiun Pertamina bakalan investasi bakalan berubah begini-begini-begini nih investment gimana? oh sanggup kita kalau misalnya ngaranya gitu-gitu segala macem tapi nih Direktur Pertamina eh Depan Pertamina Direkturnya baru orangnya bekas dari sini sini-sini gak ada channel i have to make sure that i have that end that end covered karena kalau tanpa saya lakukan itu melakukan breakthrough di situ sejago apapun tim investment kita sebagus apapun produk yang mau ditawarkan gak akan bisa jalan jadi lot of time seperti itu terus dengan otoritas jasa keuangan kita udah bukan bicarain hari ini ada peraturan ini kita mau bikin produk apa yang enggak we have to sit down with the OJK kita mikirin untuk 5-10 tahun ke depan kita mau bawa industri ini kemana sehingga framework peraturan seperti apa yang harus kita kembangkan we sit very actively with OJK untuk membuat peraturan-peraturan tersebut gitu jadi udah sudah banyak hal yang sifatnya coordination and forward thinking selalu seperti itu you have to be ahead of the game all the time jadi gak spot basis lagi kita selalu melihatnya forward gitu jadi mungkin itu satu hal yang membedakan CEO dibandingin direktur biasa kok direktur biasa masih ngejagain yang lagi berjalan kalau yang CEO itu masing-masing udah dijagain sama direkturnya masing-masing kok dia harus on top of the game oversee everything helicopter view and be able to be a visionary to be able to be a visionary untuk mikirin kedepannya gimana karena there's got to be somebody in the company yang bukan hanya a doer bukan hanya eksekusi tapi a strategist dan you cannot expect director pemasaran ataupun investment dengan seabrek-abreknya kerja-kerjaan mereka harian buat mereka setiap pagi mereka tau pagi ini saya mau ngapain udah ada meeting sama klien ini 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 karena memang mereka udah porsi kerjaannya itu tapi as a CEO you have to set your own schedule in terms of to be an accomplished CEO to be a responsible CEO yang tadi kan harus coordinate dan harus mikir kedepannya so how are you going to make yourself busy today gitu jadi gak ada typical day honestly speaking honestly speaking gak ada typical day but i think a lot of times kalo saya pikirin di londongannya aja from 100% of my time di office misalnya di office mungkin i would have to say 60% itu dengan regulator dengan regulator oh gak deh 50% lah dengan regulator dan asosiasi ya karena itu sesuatu yang bersifat industri kan mikirin mau industri mau dibawa kemana kayak gitu-gitu jadi 50% dengan regulator dan asosiasi terus kalo saya boleh bilang mungkin 30% itu dealing with top management counterparts entah itu broker entah itu dana pensiun entah itu yayasan top levelnya karena kalo kita memanage relationship kan gak bisa kayak bank apalagi layer kan banyak cuma satu orang yang cover bank ini gak mungkin bisa middle management diketemuinnya sama lawan kita juga middle management direktur sama direktur CEO nya mungkin mesti saya yang cover gitu jadi apa namanya top management people of the clients itu mungkin 30% 20% nya betul-betul sesuatu yang sifatnya urusan kantor coordinating coordinating itu if you do it efficiently it doesn't take too much of your time karena kalo semua unit kerja udah ada SOB nya dan SOB nya dijalankan dengan bener masing-masing direktur make sure itu dijalankan dengan baik coordinating role nya menjadi quite light menjadi agak ringan gitu cuma kita mesti pastiin misalnya by weekly meeting atau monthly meeting gitu ya itu apa namanya jalan kita selalu tepatin dan kita punya sedikit bantuan infrastructure lah untuk make sure bahwa trigger-trigger resiko di berbagai unit kerja itu kita dibantu di alert gitu kalo kita dibantu di alert on daily basis aja atau on weekly basis saya pencet button tertentu saya udah tau eh kok di settlement minggu ini aja udah terjadi 3 kali miss settlement nih atau di investment kok ada trading error udah 3 kali what's going on? salahnya broker atau salahnya tim saya kalo salahnya tim saya what's going on? apa anak ini lagi having problem which is going to be my concern also saya SDM kan di bawah saya atau karena system failure IT di bawah saya atau penyebabnya adalah counter party punya problem berarti brokernya berarti kesalahan broker kalo kesalahan broker kenapa kita masih pake broker yang sama? kayak gitu jadi ada trigger-trigger point yang membantu saya untuk melakukan koordinasi itu gitu jadi kurang lebih kalo pembagian kasarnya seperti itu terkadang banyak orang berpikir CEO actually harus work maksudnya paling gak karena banyak yang harus diatur you know as you said you have to be the strategist gitu does that mean you have very long hours of work? it doesn't have to terkadang iya tapi it doesn't have to terkadang iya tuh kalo misalnya ada apa misalnya ada kejadian tertentu troubleshooting yang mana decision making itu harus dilakukan di level CEO then you have no choice you cannot delegate this to anybody else you have to be attentive of all the problem and finally you have to take the decision dan kadang kalo misalnya permasalahan itu cukup pelik itu akan quite time consuming misalnya gitu apalagi kalo misalnya legal case dan sebagainya yang banyak perinilan yang harus diurusin atau kalo berurusan dengan regulator jamnya kan mereka yang set hari ini bilang oke besok meeting jam 2 siang ya boleh list iya pak jam 11 dia telepon bu, breakfast ya jam 7 wah aduh kita berantakan ya langsung kan berantakan oke jam 7 kita udah rapiin jam 7 kita udah siap-siap kita pikir oke udah di schedule semuanya jam 7 jam 5 kita udah selesai terus dia bilang bu, ternyata kita udah breakfast meeting 2 jam masih belum selesai kita nyamuk ya nanti jam 7 malam which is something that you cannot avoid nah the more you deal with regulators ataupun orang-orang di kementerian the more you realize time management and no matter how well you try to manage it sometimes jadi berantakan nah itulah yang saya bilang kenapa gak ada typical day juga karena seperti itu tapi kalo other than that sesuatu yang within you control menurut saya yang penting work smart gak harus sampe work late gak harus sampe work late you only need to click and monitor within half an hour you know all the story gitu jadi work smart yang penting so normally pulang dari kantor jadi berapa? kalo normally ya normally 6-7 which is not bad dan a lot of times itu mungkin sebenernya kalo saya padet-padetin kerjaan saya mungkin selesai udah jam kalo bener-bener saya di kantor tok ya jam 3 sebenernya udah selesai tapi i do spend quite a significant amount of time sitting down with my people gitu not only my directors tapi sampe ke kepala bidang biasanya kepala bagian gitu ya karena then sometimes you you get to know more you get to know more information karena mereka lebih in tune with whatever that's going on in lapangan dan sebagainya jadi sering saya saya memang gilir gak mungkin setiap hari ada jatuh untuk semua orang tapi on monthly basis i don't think ada satu orang kepala bidang pun yang on monthly basis atau on monthly basis gak ada kesempatan untuk duduk ngobrol sama saya gitu so i'm a very people person when it comes to dealing with people in the office so di tempat di industri ibu atau di tempat ibu ini eksekutif perempuan banyak? enggak di industri ya ya di industri dan mungkin di company di company kalo di company ini kita cukup ini cukup balance hampir 50% 50% dari total karyawan bahkan kalo kepala divisi nih kalo direktur pasan dua-duanya laki-laki tapi kalo kepala divisi head of product saya perempuan head of HR saya perempuan head of GA saya perempuan terus apalagi head of research saya perempuan terus saya punya head of marketing dua kan institusnya meretail head of fixed income sama head of oh head of settlement saya juga perempuan jadi lima perempuan empat laki-laki dari sisi kalo di industry kalo di industry saya rasa sama kalo di middle management kebawah lumayan campur lah ya lumayan balance tapi kalo level direktur atau bahkan CEO minim perempuan which is quite quite similar to any other sophisticated industries what do you think a lot of factors menurut saya yang pertama kita harus akui bahwa secara budaya secara culture kesetaraan edukasi laki-laki dan perempuan itu baru terjadi belakangan mungkin baru 20 tahun terakhir gitu ya 20 tahun terakhir yang mana resultnya sekarang mulai keliatan perempuan yang banyak banyak juga di middle management ataupun top management tapi dulu-dulunya kan enggak karena cukup banyak jaman nenek kakek kita atau ayang-ayang kita itu dulunya ya kalo perempuan sampe SMA aja lah udah gitu married dan jaga anak gitu ya jadi background keluarga yang lead ke educationnya pun itu menjadi satu faktor menurut saya jadi that's not a factor that that cause today but it's something that's been happening from decades ago yang mana sekarang resultnya lagi kita lihat gitu ya itu satu yang kedua kalo menurut saya dari sisi perempuannya sendiri cukup banyak perempuan itu yang punya karakter saya enggak minta perempuan itu punya karakter dominan enggak tapi banyak cukup banyak perempuan yang belum apa-apa mempunyai rasa inferior terhadap inferior terhadap inferior terhadap terhadap laki-laki jadi dia berasa dia itu tidak setangkas sepandai sekuat seyak sepede counterparts prianya dan itu tanpa mereka sadari subconsciously itu mereka lagi ada di diri mereka ketika mereka beraktifitas sehari-hari dan itu tuh sesuatu yang harus kalo misalnya itu enggak ada itu akan terlihat loh dari aura seseorang itu ketika bekerja ketika dia menyuarakan pendapat ketika dia lagi ketemu klien ketika dia lagi berhubungan sama orang kepedeannya itu akan kelihatan dan itu salah satu attribute yang membuat seseorang maju tapi karena ada rasa yang tadi saya bilang quote-unquote itu inferior rasa ketidak tangkasan yang sama dibandingkan teman-teman prianya secara otomatis dia menjadi self-confidence self-esteemnya itu enggak gitu keluar auranya itu enggak gitu keluar dan itu sedikit banyak menurut saya mengganggu kemulusan karirnya sendiri jadi cukup banyak yang memang udah punya sifat seperti itu ada juga faktor ketiganya menurut saya sebetulnya bisa lebih banyak perempuan yang posisinya tinggi seperti pria cuman mungkin agak sedikit ter-delay karena kita tidak bisa hindari ada yang memutuskan untuk married, punya anak, cukup dini sehingga skala prioritas kehidupan seseorang itu kan bergeser ya ketika dia masih single ataupun married, divorce dan sebagainya jadi mungkin dari dia ini dia ambisi, dia pede dan dia yakin one day dia bisa jadi CEO atau one day dia bisa jadi rektur tapi karena umur 22 dia menikah 23 dia hamil dia punya anak anaknya baru satu setengah tahun hamil lagi anaknya satu setengah tahun hamil lagi secara otomatis secara karir dia pasti ter-delay kalo maternity leave aja 3 bulan kok iya kan? ditambah cuti-cuti kalo anaknya sakit, neni pulang dan segala macem collectively mungkin easily dia punya karir lagi ter-delay 2 tahun 2-3 tahun tergantung jumlah anak dia berapa which basically itu tidak bisa dibohongi kalo orang intensif kerja tuh tidak ada keluarga tidak ada anak tidak ada cuti-cutian kayak begini dalam 2 tahun minimum udah jadi manager tapi karena dia 2 tahun itu gak ada, ya dia masih tetep asmen masih asisten manager ketika temen-temen laki-laki aja semua udah jadi manager atau senior manager akhirnya dia bisa nyampe ke situ gak bisa karena dia sepandai sekomited temen-temen prianya cuma karena ya itu kebuang waktu itu mau tidak mau kalo menurut saya kalo yang nomor 3 itu udah kodrat menurut saya itu udah kodrat dan itu tidak bisa kita kita, apa namanya, kita hindari ya bagaimanapun kita tidak bisa merubah anak komitubu kita jadi poin yang ketiga itu merupakan salah satu alasan kenapa lebih sedikit jumlah wanita yang di posisi itu tapi itu menurut saya faktor yang tidak bisa kita hindari tapi kalo 2 faktor tadi ini end result dari edukasi yang sudah berapa puluh tahun yang lalu sekarang kita bisa lihat pendidikan sudah hampir sama rata jadi going forward harusnya ini tidak menjadi issue lagi tapi poin yang kedua ini justru ini yang paling berat dan ini masih ada sampai hari begini gak usah kita ngomong laki-laki lah yang ngomong sama perempuan atau suami lah yang ngomong sama istrinya kita lagi kumpul-kumpul temen-temen perempuan aja aduh pusing banget sih udah deh gak usah pusing-pusing kayak gitu udahlah kerja happy-happy 2, 3, 5 tahun udah gitu kawin cari yang kaya udah deh itu sangat-sangat banyak dan itu kan gak stop di dia dia ngobrol sama temennya atau dia ngobrol sama adiknya dia ngajarin anaknya nanti itu masih akan terus terjadi gitu jadi itu sih menurut saya beberapa hal apa-apa itu base-nya emang karena perempuan lebih banyak yang less ambitious atau mungkin ambisinya lebih ke keluarga bukan ke karir? menurut saya ambisi itu diri setiap orang masing-masing ambisi itu pasti ada tapi sejauh mana ambisi itu kemudian terbina berubah menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sekeliling entah itu keluarga dimana orang tua itu menjadi fundamental pertama dimana seseorang mendapatkan pendidikannya dan pencerahannya ya jadi doktor nomor satu dia parentsnya gimana? bukan cuman ngomong bapaknya ibunya juga nih gimana cara didiknya terus nanti dia ke sekolah guru-gurunya temen-temennya tempat dia tinggal tetangga-tetangganya kalau misalnya dia itu tinggalnya di lingkungan hidup yang memang semuanya perempuan itu rata-rata sekolahnya cuman sampai SMA terus atau gak ada yang kerja cuman ngarepin ya mencantik dirinya siapa tau ada suami kaya dan sebagainya sedikit banyak itu akan punya pengaruh jadi menurut saya mungkin awalnya diambisi bagus gitu ya tapi ditekan dengan kondisi lingkungan dimana dia more expose sehari-harinya itu dengan kondisi kayak gitu itu akan berubah sementara kalau cowok itu kan dari awal memang selalu dipacunya itu kebalikannya eh kamu akan jadi kepala keluarga kamu nanti bertanggung jawab penuh terhadap istri kamu kamu dan anak-anak kamu kamu gak boleh cengeng jatuh bangun lecet sedikit gak apa-apa kalau anak perempuan aduh kenapa ya jangan lari-lari lagi ya halus-halus aja kalau perempuan duduk aja itu sedikit banyak sesuatu yang kita pikir gak ada impactnya it's very impactful terhadap development seseorang gitu dan kalau apa namanya kalau cowok kan di tempatnya ya kamu badan kecil jangan takut tonjuk tonjuk balik gitu kan yang begitu jadi walaupun kita gak bicara konteksnya ambisi kerjaan ambisi karir tapi itu dari kecil ambisi-ambisi pembangunan karakter itu sudah dimulai secara sangat berbeda antara anak laki-laki anak perempuan jadi saya bilang itu everything starts from the roots juga ya dan itu apa namanya implikasinya itu manjang sampai nanti dari wasanya kalau ibu sendiri seperti apa? waktu itu dibesarkannya seperti apa? atau mungkin selama perjalanan ini kan kita gak bisa ya kita gak bisa milih-milih teman kadang-kadang ya pasti akan ketemu orang yang udahlah gak usah gini probably dampen your spirit or mungkin underestimating orang or whatever gitu walaupun itu create some kind of barrier untuk maju gitu nah kalau ibu sendiri waktu itu perjalanannya itu gimana gitu saya anak bungsu dari keluarganya lumayan besar nomor saudara jadi saya anak pan bungsu jadi kalau orang umum lu anak paling bungsu apalagi nomor 6 lu gak dipikirin ya ilang pun dia lupa udah tiga dimana ya kayaknya saya punya anak 6 gua cuma ada 5 yang di rumah baru ku sebaru sadar karena udah anak 6 dan 5 perempuan satu laki-laki jadi bisa dibayangkan konteksnya apalagi dengan orang bulu segala macem Chinese lagi kan saya Chinese family laki-laki tuh udah kayak raja aja ini 5 ini anak-anak buangan gitu kan apalagi yang paling kecil udah nambah-nambahin sesek aja gitu kan jadi keluarga saya orang tua saya itu ibu sama ayah saya dua-duanya itu pedagang dan super sibuk karena kita kita di Banten saya lahir di Serang tempatnya Atut dong ya bener-bener kita lahir di sana jadi kota kecil tapi usaha orang tua saya lumayan maju jadi sibuk luar biasa jadi distributor eksklusif untuk daerah Banten jadi pokoknya dari pagi dia udah buka toko sampai sore itu tutup jadi anak di dalam rumah tuh makan tidur sekolah eh belajar apa enggak aku juga enggak tahu gitu kan pas udah tutup toko baru dilihat kayaknya anaknya masih utuh ya udah gitu kan ya jadi udah terbiasa begitu berdikari gitu terus jadi ujung-ujung emang gak sempet gak sempet mikirin jadi saya banyak belajarnya dari ngeliat kakak-kakak saya kakak saya bikin ini oh salah yang gue jangan ikutin jadi learning by observation itu banyak yang saya alami waktu kecil nah dari enam bersaudara saya yang keluar dari rumah duluan jadi saya tuh bandel saya tutup badung keras kepala jadi kamu enggak tahu kamu pernah baca enggak anak itu ada yang how kid ada yang why kid ya kalo how kid kan kamu gak boleh ini ya gak boleh makan ini ya oke kalo gitu saya makan apa gitu kan yang langsung nurut oke noted terus saya mesti gimana? nanya advice kalo saya misalnya dibilang jangan makan kulit durian ya kenapa? saya itu why kid banget kenapa? tajem apanya yang tajem? kenapa? emang kalo tajem kenapa? ya gitu deh jadi pusing lah ya orang tua saya like your son you want to have a why kid kalo how kid kita ngegede ini juga lebih gampang kita ngomongin apa nurut kan? damai hidup kita rasanya damai hidupnya tapi ya itu kadang dia jadi konteks bener salah atau apa tuh gak bener-bener clear jadi dia kayak hafal mati aja ngikutin aja prosedurannya gitu ya udah very procedural kalo why kid itu biasanya lebih survive nanti di masyarakatnya karena dia lebih street smart tapi tentunya mungkin why kid itu akan lebih banyak ketemu benturan-benturan dia udah ke jeblus masuk ke durang gitu karena ngotot dan ngey ya pokoknya menurut gue bener jeblos gitu kan jeblos merangkak naik sendiri karena gengsi kan merangkak naik sendiri jalan lagi gua gak sakit padahal udah benjol-benjol itu why kid kayak gitu jadi saya tuh kayak gitu pusing lah papa mama saya kirim dari sekolah buru-buru jauh-jauh saya di umur 15 saya keluar dari rumah saya ditaro di Singapur di Singapur itu saya gak punya saudara gak punya temen gak punya apa saya ditaro di kos-kosan dimana ada 30 anak di dalam kos itu ya tinggalnya sama guardian orang Indonesia juga jadi gitulah tapi guardian itu punya beberapa rumah jadi satu rumah itu dia gak monitor setiap hari ditaro lah orang kepercayaan dia untuk bantuin liatin gitu tapi practically anak-anak itu kamu bisa bayangin jadi quite independent quite independent jadi saya belajar independen saya disitu dimana tiap bulan orang tua saya kirim dana ya masih umur 15 saya harus ngelola uang itu sendiri saya harus make sure ini cukup buat sekolah buat jajan terus kalo misalnya ini pengen beli baju pengen beli mainan atau apa gitu kan itu saya harus manage sendiri that's the first time I start managing my money in a very small scale tapi seperti itu kalo waktu di Indonesia mana ngerti pokoknya perlu apa ngomong gak pernah yang ngerasain yang namanya aduh-duh kok jadi kurang ya gitu gak pernah ngerasain yang namanya budgeting itu gak pernah ngerasain kan nah di Singapore saya 3 tahun terus saya lulus saya dapet biasiswa untuk Cambridge London saya gak mau ke London saya terus ke Amerika saya ke Amerika saya bener-bener sendiri lagi sendiri lagi gak ada saudara gak ada segala macem makin independen karena terbiasa di Singapore kali ini udah gak ada guardian pula bener-bener live on my own kan tapi membuat saya justru malah dan orang tua saya gak setuju sek Amerika mereka maunya saya stay di Singapore atau sek Australia ikut kakak saya atau misalnya itu ya ambil biasiswa saya ke London mereka tuh waktu itu punya pemikiran Amerika tuh negara ngeri banget lah gitu negara bejat gitu kan kalau kirim kesana ilang sama anak ini satu gitu kan cuman justru itu kan saya orangnya again saya orangnya white kid kan saya mau i can handle this gitu saya kesana tahun pertama mereka masih mereka udah gak bisa apa-apa karena 3 hari sebelum saya berangkat saya udah beli tiket saya apply sendiri sekolah udah dapet surat diterima ini tuh, ini tuh 3 hari sebelum berangkat saya baru bilang papa saya pak ini surat diterima di sekolah ini tiket buat terbang 3 hari lagi terbang exit permit udah diproses ini, 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 ini jadi sekarang saya cuman minta uang buat bayar tiket sama satu semester pertama saya sekolah udah itu papa gak usah tau lagi I can survive kayak gitu dan papa saya udah ngeliat saya so determined daripada ilang anak ya udahlah, test case lah kasih uang berangkat benar, saya udah satu semester saya dapet biaya siswa dan sebagainya and I got a job there saya bilang orang tau saya gak usah kirim uang lagi tapi mereka kan gak percaya kan tiap tahun mereka kirim uang pas saya lulus uang yang mereka kirim sejak semester 2 saya itu saya pulangin sampai di Indonesia ini sekeras itu saya jadi apa yang membuat saya rasa membantu saya hari-hari ini walaupun tidak disengaja tapi upbringing saya itu memberikan saya banyak kebebasan untuk saya mengeksplore berbagai keadaan itu sesuai dengan pemikiran saya sendiri which seperti saya bilang banyak salahnya gitu, tapi through those mistakes I learn gitu, dan apa namanya karena saya gengsi gak mau nanya orang tua dan segala macem I end up asking a lot of other people outside gitu yang mana kadang bener kadang gak tapi I end up having very good communication skill saya have no problem interacting with any kind of person di level apapun karena saya gak ada rasa takut untuk bertanya dan menurut saya lebih banyak gue tanya seratus orang di luar tapi pas pulang ke rumah see it's all done beres kan ketimbang saya nanya sama orang tua saya yang tidak akan mempermalukan saya tapi di otak saya itu saya berasa lagi kalah baik kalah itu saya punya sifat waktu itu kerasnya itu disitu jadi I end up having so many mentors in my life different background, different ages different lifestyle people people skill saya sangat ter terasah disitu jadi itu lebih upgrade nya itu dan I learn about karena saya diberikan kebebasan untuk mikir dan bertindak sendiri I learn about myself a lot what I like what I don't like dan segala macem jadi saya I'm quite grateful for the fact that I'm given it the chance to learn about what my passion is at very early stage jadi saya tau saya suka berhubungan dengan orang saya suka harus berbanyak berkomunikasi dan sebagainya saya gak ngerti tuh itu kan hatinya jadi apa saya gak ngerti tapi I know I love doing that jadi ketika bersekolah di University mulai ngerti itu sengaja saya masuk business administration saya belum ambil majernya saya belum tentukan major saya karena saya betul-betul gak gak tau saya bakal suka apa saya cuma tau saya suka 2 hal ini then I start learning oh, I have to take marketing karena that's going to be the time that's going to be the best spot for you to get to know a lot of people and to do a lot of things with creativity jadi saya ambil itu dan international business sebagai majornya ya udah sampe saya lulus lulus pun saya udah kebayang kayaknya gak tau sih kerjanya bahan company apa tapi saya bakalan cocoknya nih kerjaan yang something to do with sales deh saya mikirnya gitu tapi gak tau nih cocok apa enggak tapi kayaknya sih cocok gitu pas saya jalanin setahun I just know I fell in love and this is going to be this is going to be this is going to be my ini gitu my, 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 my my passionate pro emm kenapa kenapa buat saya passion itu penting dan sampe hari ini I keep on mentioning to everybody all the young, young people whatever that you wanna do emm saya bilang kak gimana? kiat-kiat sukses apa sih? saya bilang gak ada lah kiat-kiat sukses buat saya itu nomor 1 you have to find your passion passion kamu apa? kamu udah ketemu passion kamu itu disitu enjoy the process jadi orang sering mikir oh ya saya maunya destination-nya ini don't only care about the destination please also be care, you know care about the journey enjoy the journey karena buat saya kalo kamu udah tau passion-nya kamu terus prosesnya seperti tadi saya bilang kamu jalanin yang betul-betul wholeheartedly committed itu outputnya destination yang gak mungkin salah gak mungkin salah ya ujung-ujung kalo kita kerja ya pasti sukses kayak kamu misalnya mulai suatu usaha pasti banyak re-kill segala macem itu kamu harus lewatin banyak tapi kamu udah tau kamu passion-nya disitu kamu so committed in doing the process ups and downs kalo kamu tabrak terus pasti hasilnya ada so it applies to anybody cuman banyak orang yang endurance-nya itu gak ada endurance-nya gak ada kadang nemuin passion-nya dia gak ngerti saya udah kerja ini so do you like your job? gak tau ya ini orang gimana sih udah kerja 4-5 tahun kok gak tau dia suka apa that means orang itu kurang sensitive terhadap passion-nya dia sendiri banyak loh orang yang udah kerja 15-20 tahun saya cuma kerja ya ya pokoknya buat saya ya lumayan lah yang dia bisa bahas tuh gaji sekian karir saya bisa begini ini but is this something that you're passionate about? gak bisa jawab jadi banyak orang yang udah terjebak di satu pekerjaan atau usaha yang ya udah gue jalanin aja kayak begitu which i never believe menurut saya saya udah 10 tahun misalnya satu kalo saya ih ternyata ini bukan passion saya lo saya tuh tipe orang yang bisa akhiri semuanya dan saya mulai sesuatu yang betul-betul saya yakini sebagai passion saya dari awalnya karena buat saya ya the success is going to come ultimately mungkin setahun mungkin 10 tahun but it's going to come and if i'm going to be successful in 10 one year whatever down the road i might as well till then i enjoy everything dong i enjoy the process saya bakalan berasa bodoh banget kalo udah ngejalan satu hal selama 30-40 tahun misalnya saya sukses pun tapi saya nyadar bahwa 30-40 tahun it's been miserable years for me karena saya gak enjoy i don't want to be i don't want to end up like that gitu tapi cukup banyak orang yang lebih mentingin misalnya uangnya atau apanya dan lupakan passion itu kalo dia mentingin yang seperti itu trust me it's just a matter of time sebelum akhirnya dia hit one point titik kejenuhan burn out pasti burn out karena bukan sesuatu yang dari dalam kalo kita suka kita cinta melakukan sesuatu ada satu waktu kita tercapai bete banget dah tapi abis refreshing 3-4 hari udah kangen lagi pasti pengen mulai kerja lagi gak bisa libur kelamaan libur gue enjoy tapi udah gitu pas balik kerja lagi pun gak bitching around about it tapi kalo orang yang udah gak ada passion kayak robot kan bangun tidur yang kerjain ya hidup gue begini aja ya begitu aja gue mau gimana lagi gue udah terlalu tua untuk memulai suatu yang baru banyak orang yang kayak gitu which menurut saya itu sayang itu mungkin kayak fear atau atau comfort zone iya comfort zone banyak orang yang gitu banyak yang comfort zone dan dia gak berani step out from that comfort zone tapi honestly due to a lot of reasons ada yang gak berani karena dia berasa terus kayaknya disini statusnya udah direktur gue tau nih gue gak cinta sama kerjaan ini tapi kalo gue belum buat gue sebenernya semennya demennya ngelukis gue happy banget kalo ngelukis kayaknya beras satu painting tuh langsung gue mudaan 5 tahun misalnya ya kan duit gila lu udah umur segini makan apa ngelukis jadi karena financial condition ya tertrep ada yang keluarga dianya udah rela gitu karena istrinya kamu gila baru udah umur 45 kamu sekarang mau apa bikin band gitu kan si istrinya gak support dan sebagainya karena status banyak yang kayak gitu tapi macem-macem lah reasonnya ya ada yang dari dianya sendiri juga takut takut apalagi kalo orang yang udah ini banget gitu udah setengahnya public figure dia keluar dia memulai slot yang baru gagal sementara di bidang ini dia udah udah so popular ya jadi nanti dia bilang kalo gue pindah ke sini terus gue gagal ntar post power syndrome gue oke tiba-tiba network saya hilang semua nobody contacts me anymore nobody thinks that I'm important anymore macem-macem ya reasonnya kalo saya sih memang orangnya gak peduli hal-hal kayak gituan terserah orang kenal apa enggak terserah lah mau dibilang orang bego atau apa waktu saya keluar dari Surudes everybody call me stupid in the industry at least yang tau gimana prestigiousnya posisi saya di Surudes waktu itu kok gila ya Alicia it's just one more step before you become the CEO sebagainya sebagainya gila lu terus begitu mau ngapain bikin company sendiri gila lu sih company ya omsetnya cuman berapa sih company baru training company gitu but it's one of my passion yang saya tidak bisa lakukan kalo saya tetep kerja di Surudes karena di Surudes itu membatasi karyawannya untuk mempunyai usaha sendiri gitu dan buat saya i don't care emangnya so what saya earning a lot of money waktu disana tapi kalo misalnya there's something missing in me that i want to materialize dan tidak bisa akan pernah terjadi selama saya masih kerja disitu dan i'm going to miss out that opportunity selama saya masih disitu and in return apa dapet have a lot of money have a lot of recognition dari banyak orang segala macam which menurut saya kalo yang kayak begitu those types of credits and merits i can get it in the future deh ya kembali keuntungan saya gak lari kalo mau jodoh saya gak lari yang mana ya udah at the peak of my career waktu itu di Surudes i left that position dan semua orang called me stupid tapi sesudah saya lewatin saya punya company terus saya balik ke Batavia waktu itu saya masuk ke Batavia semua orang bilang saya gila semua orang lu kurang challenge apa gimana dari nomor lu join Surudes nomor 8 udah dibawa aja nomor 1 sekarang lu anytime ke Surudes Surudes offered me the job back actually saya bilang enggak yang mana dia bilang lu mau walk back ke Surudes anytime buka banget pintu lu musti join company yang gak genah Batavia yang waktu itu Batavia itu gak ada tau lumayan asetnya masih udah top 10 tapi not quality assets bukan yang bener-bener butuh pemikiran yang hebat-hebat gitu lah produknya simple products which anybody can do gak punya distributor bank dan sebagainya oh ya udah masih inilah dibilang gila saya tapi sekarang udah ngeliat transformisi Batavia terus apa namanya mereka juga realize ternyata saya bukan cuma menjadi CEO tapi saya juga jadi pemegang saham dan sebagainya sebagainya posisi yang jauh lebih stable buat saya dan everybody bilang oh iya ya bener juga terkadang itu ya kita membuat life changing decision pada saat kita membuat decision itu banyak orang yang terkaget-kaget dan kadang yang kamu bilang terkaget-kagetnya itu yang lebih negatif yang lebih negatif dan banyak orang yang melihat orang reaksinya kayak gitu bahkan sebelum dia ngambil keputusan orang bilang jangan deh gini-gini aja gak jadi belum berarti kalau yang belum ngambil keputusan terus bilang gila dia bilang gila sama semua orang terkadang langsung jitter ya itu dasarnya biasanya orang itu sendiri memang belum confident belum yakin dengan apa yang dia pikirkan belum yakin dengan passionnya dia belum yakin dengan decisionnya dia sehingga dia begitu ngeliat reaksi orang wah salah nih kayaknya gitu ya tapi kalau misalnya you're very sure about your passion and you know what you're doing you know what you're getting into and you're ready with the consequences of what you're getting into ya orang reaksi begitu itu udah factored in orang-orang kayak seperti ya gue memang udah bayangin orang-orang ini bakalan kayak begini semua gitu kan kamu stick to the process aja sampai one day orang akan reverse pemikirannya dalam kita salah semua jadi on spot basis makanya saya tuh gak suka melihat permasalahan tuh kadang-kadang dari spot basis aja kalau spot basis banyak hal yang benar kelihatan salah demikian juga kebalikannya jadi kalau kita take a few steps back ahead take a helicopter view and understand kenapa decision ini diambil ya roots of the mattersnya apa sih sampai akhir decision itu diambil oh ini 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 terus dia ngambil ini pemikirannya apa ya arah ke depannya mau gimana sih dari decision oh gini gini then you can appreciate much more gitu can appreciate much more dan itu saya learn throughout my adventure in life karena itu dealing with so many people a lot of my mentors teach me about one thing that's very valuable be empathy jadi terkadang kita tuh kadang sudah stereotype atau punya pemikiran sendiri bahwa ya certain things seharusnya begini seharusnya begitu kalau orang mengambil putusan yang berbeda aneh nih orang saya poni gitu ya kita langsung kayak gitu tapi we apply little bit of empathy bukan simpatik ya kalau simpatiknya cuma oh ada yang meninggal ya oh ya itu harus berkuas cita ya itu simpatik kalau empathy really putting yourself in the other person's position and be able to think the way that person thinks then you can start appreciating kenapa orang ini berpikir kayak begitu sehingga dia akhirnya mengambil decision ini dan kamu lebih menjadi lebih you can extend a lot of more understanding towards the person and towards the decision that he or she is making dan itu saya belajar dari orang-orang jadi dia bilang Liz hidup itu kompleks dan sangat berwarna ya jadi tidak ada satu formula yang bisa apply to everybody right so everybody punya jalannya sendiri gitu jadi kadang ada decision pemikiran aneh segala macem belum tentu salah coba lu pasti begitu-begitu ya lu ngertiin orang itu gimana cara berpikirannya ternyata orang itu genius so i learn that from my mentor jadi saya bersyukur saya dapet mentor-mentor yang kayak begitu karena background mereka lain-lain ada yang seniman ada yang lawyer ada yang apa saya punya mentor itu jadi i consider myself to be empathic i extend huge amount of tolerance to different people dan itu mungkin yang membuat saya jadi kebalikannya mendapatkan berkah dalam bentuk begitu banyak orang juga yang bisa nerima saya dan bisa membantu saya seluruh proses hidup saya gitu ya sampai ada saya hari ini gitu so how's your family are you married? yes i married with one kid one naughty kid another white kid another white kid another white kid so how's your... i mean kan kayak banyak banget ini mungkin it's probably an excuse but probably true as well tapi kayak banyak banget yang perempuan itu akhirnya memilih untuk tidak mengejar sampai ke posisi itu karena mungkin suami tidak mendukung atau seperti apa what is your family like? what is your husband take on it? mungkin cukup banyak spouse yang begitu juga yang kopeh pikirannya pokoknya istri harusnya di rumah dan sebagainya unfortunately apa namanya it's quite unfortunate for women who have spouses like that fortunately spouse saya itu very open minded very open minded dia sendiri entrepreneur dia punya usahanya sendiri dan saya cukup bersyukur usahanya itu karena berhubungannya banyak dengan negara-negara barat jadi apa namanya office time dia di Indonesia itu sangat fleksibel jadi dia ke office mungkin cuma 2-3 jam sisanya itu he does a lot of conference calls and pokoknya Skype aja dan emails at night pas Amerika dan Eropa itu bangun gitu jadi karena kefleksibilitasan dia itu itu juga memudahkan saya untuk tetap konsentrasi di kantor karena saya punya kan lebih pattern yang lebih 9 to 5 misalnya gitu kan sementara dia kan nggak pagi-pagi kebetulan saya kan sekarang udah sekolah jadi kita ngantri anak sekolah udah saya bisa konsentri di kerjaan dia juga ngantor ini, itu, ini, itu paling maksimum jam dia sekadarnya jam 1.30 udah jemput anak saya pulang ngedrok misalnya dia meeting meeting satu lagi kalau misalnya jam 1 jam 2 dia udah di rumah jadi saya juga tenang di rumah itu ada dia tentunya ada neni yang bantu jagain saya berumur 3 tahun ada neni yang bantu jagain tapi karena ada dia juga saya jauh lebih tenang ya karena buat saya itu family is number one for me family is number one and dengan ketenangan hati bahwa keluarga saya semuanya baik-baik terjaga dengan baik saya bisa lebih mencurahkan konsentrasi saya lagi di urusan lain gitu dan suami saya itu sangat ngerti saya sangat tahu saya jadi buat dia dan kita komunikasinya juga sangat-sangat sangat-sangat lancar ya misalnya saya bilang aduh gue lagi keribet banget nih gue bisa sampai jam 11 malam hari ini udah tenang aja gue ada kok gitu atau ganti ya misalnya bilang eh dua hari gue mesti sama menteri ke Bogor nih misalnya gitu ya gimana hmm yaudah di luar jam sekolah saya cuti deh jadi kita jauh-jauh hari tuh udah saling saling ini saling 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 isi jadi lancar-lancar aja dan suami sangat mendukung karir saya karena dia juga tahu saya bisa memiliki waktu untungnya again saya CEO dan juga pemegang saham dan satu kondisi yang saya minta dengan pemegang saham waktu itu adalah waktu saya ambil posisi ini saya bilang saya ambil posisi CEO dulu tapi kalau saya CEO ataupun CEO dan CEO voter nantinya saya minta fleksibilitas waktu saya tetap akan owner jam kerja tapi terkadang kalau misalnya ada hal-hal yang bertabrakan dengan family my family is always number one saya udah ngomong gitu terus bisa gak diterima kondisi itu dia bilang iya of course least for us your family number one anak sakit ini itu lupakanlah kantor-kantor gak akan roboh gitu kan kita gak datang 3 jam gitu tapi si anak itu bisa kenapa-kenapa gitu contohnya jadi mereka udah tahu itu bahkan saya pun udah disklus bahwa saya ada company jadi saya gak akan ambil waktu saya untuk ngurusin company saya saya akan meetingnya itu weekly meeting atau monthly meeting itu di hari Sabtu atau Minggu jadi gak mengganggu jam kantor kan kalau pasar modal selain sampai Jumat saya bilang saya gak akan ambil waktu oh gak apa-apa list kita fleksibel aja pokoknya dan itu cukup karena di depannya sudah dibicarakan semua enak sama suami saya enak yang penting itu sebenarnya bukan jumlah waktunya saya itu kadang-kadang melihat ibu-ibu yang gak kerja tapi semuanya sibuk di kamarnya main iPad anaknya main membantu tetap di depan gitu jadi yang penting itu quality time saya tuh kalau pagi anak saya bangun saya main sebentar ini itu itu kalau saya sempat saya antarnya ke sekolah kalau misalnya gak sempat suami saya ngantar tapi begitu saya pulang rumah saya tahu kerjaan saya sudah selesai kan gak ada masalah lagi paling handphone sekali-sekali lah itu saya benar-benar main sama anak saya saya benar-benar ngajar dia jadi anak saya tuh umur 20 bulan sudah bisa baca 20 bulan udah bisa baca udah bisa baca di 20 bulan dan bukan baca ABC baca buku cerita 20 months dan itu saya gak pakai guru gak pakai apa karena saya enjoy teaching him dan dia enjoy learning with me because we make it fun restarts dan segala macam kita ketawa-ketawa as a result he can read that early he can count to 200 i think she isn't he's not he's not but what i'm saying is kenapa saya menggunakan ini bukan saya mau ngebanggakan anak saya tapi i cannot say this enough to a lot of women who keep on saying ah i cannot manage my time my kids are everything bla 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 you think my kid is not everything to me my kid is also everything to me but as if you have proper time management you can do it and the most important thing is policy time apalagi kalau anak-anak udah sekolah dia gak ada jam-jamnya dia enjoy sama temen-temannya tapi ketika dia di rumah lagi sama kita ya make sure that we are there with him gitu ya gitu banyak temen-temen ya gak usah orang-orang di luar temen-temen sekitar saya juga banyak gue berhenti kerja alis kenapa? laki lo gak kasih uang sih laki gue sih seneng-seneng aja boleh-boleh aja mau beli tas pake uang sendiri gak usah dia yang beliin terus kenapa? anak gue repotin padahal saya tahu anaknya sekolah sekolah tuh hape jam 3 sore karena udah padet hape jam 3 sore ini ngapa-ngapain bengong gitu doang paling ke gym main ipad nanti anaknya pulang pun kadang dia masih seru lagi main candy crush anaknya pulang tambah 2 jam udah di rumah dia masih main candy crush for me it's a waste it's a waste jadi enggak tuh bisa tapi prioritas ya walaupun kita bilang prioritas nomor 1 ada keluarga bukan berarti oh anak lagi minta ditemenin ke mall sama kamu ada important meeting di kantor ah anak nomor 1 family nomor 1 temenin ke mall enggak dong kita juga mesti pake disiplin ya ada hal-hal tertentu anak-anak anak kita perform setahun sekali ini performance day nya dia and he's been wanting us to come then kamu harus jadwal itu early then you go you make that appearance because it's important tapi kalau dia cuma sekadar mau jalan-jalan ngomong ya enggak pada tempatnya gitu tapi kalau dia sakit dia gini kenapa kenapa ya itu jadi it's very important to have a very good support system to wife misalnya soalnya gini kita harus nanyain about family juga gitu karena kita menemukan ada kecenderungan di generasi sekarang kayak nikah muda gitu and mudanya tuh muda banget gitu and makanya jadi what is that? berapa gini di Indonesia walaupun ada buasa umur berapa rata-rata? umur berapa rata-rata? sebenarnya yang paling banyak itu 19-24 cuma yang 10-15 juga banyak tapi itu mungkin kalau diambil menyeluruh ya kalau diambil di kota besar yang udah lebih metropolitan mungkin enggak? enggak sih di KUA di Jakarta Barat di Jakarta Barat oh ini tapi memang kita istilahnya kita terus kita cek kalau bener nggak ternyata memang yang paling tinggi itu 19-24 tahun gitu nah terus perempuannya tuh ya kecenderungannya apa namanya alasannya itu mereka tidak tidak berpikir panjang cuman intinya ya kalau nggak contoh kita juga bisa cerai cerai atau misalnya jadi udah di juga take the time to get mungkin kayak pacarannya juga enggak terlalu lama gitu loh jadi makanya kita juga pengen pengen ngasih lihat emm orang yang bisa apa namanya orang yang bisa membagi antara karir dan keluarga dan ya untuk suami dan anak itu sebenernya take the time atau enggak sih makanya kita juga perlu tanya hmm kalau saya memang consider myself marriednya terlambat saya married umur 36 ya 36 married 37 saya punya anak makanya anak saya umur 42 anak saya umur 3 sekarang hmm hmm tapi apakah itu banyak orang bilang lu sih karirmu lu standart itu standart banget lah saya 10 tahun ngedenger itu sampe akhirnya saya kawin pas terima undangan pun mereka terkaget-kaget gitu kan terus tapi enggak memang naturally naturally memang kayak saya ketemu yang cocoknya itu baru pada saat itu jadi suami saya itu pacar saya ke 13 pacar saya ke 13 artinya kalau saya 36 kawin dengan dia dia pacar ke 13 gak sepi-sepi amat lah hidup saya sebelum ada dia gitu kan ya gitu ya ada yang pacaran cuma 3 bulan ada yang seumur jagung gitu ada yang sampai 6 tahun ada dan ya tapi tingkat kecocoknya belum sampai benar-benar ngasak klop banget gitu sementara saya sama suami saya yang sekarang kita kenal itu kita kenalin dikenalin terus sama temen-temen di market juga dikenalin dikenalin karena dia dulu bekas di bursa New York dikenalin terus udah gitu 2 bulan kemudian kita mulai pacaran pacaran baru 2 bulan dia ngelamar saya dan kalau gak ada kejadian ketemu dia nih dulu-dulu kayak pacaran yang nomor berapa atau ngedenger temen-temen gitu barusan pacaran 2 bulan dilamar gila lu baru tau apa soal dia baru 2 bulan gitu kan tapi waktu sama dia itu saya ngerasa klop banget jadi bener-bener kayak udah soulmate kita gak usah ngomong kadang-kadang masalah ngerti udah seotak kita suka pake termnya kita sudah seotak jadi saya comfortable aja waktu dia ngelamar cuma karena kita keluarga Chinese untuk respect orang tua lah tahun berikutnya itu gak ada tanggal bagus untuk kita married jadi kita baru married tahun berikutnya jadi 1,5 tahun sesudah kita mulai pacaran kita baru married namanya saya 36 jalan 37 saya baru married tapi apa namanya itu bukan by design jadinya saya telat seperti itu cuma karena statusnya memang saya baru 36 itu baru married dengan dia jadi dari saya mulai berkarir umur 21 sampai 36 boleh dibilang saya undisrupted undisrupted kan gak seperti yang mungkin udah di center married tahun umur 20an atau early 30s yang pasti sedikit banyak akan kepotong kelahirin dan sebagainya dan sebagainya ini juga memberikan apa ya penjelasan kenapa kamu bisa menjadi director pada tahun yang muda iya i was in fact the youngest director di Srodes Global jadi saya waktu jadi direktur itu 31 30 31 30 31 saya jadi direktur dan untuk di Srodes itu mau direktur di Indonesia di Malaysia di London status saya harus direktur juga di New York 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 itu dia berkodong di New York jadi di New York 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 kalau misalnya kita udah dilihat dan kita udah diangkat jadi di Indonesia at any time Misalnya saya dipindahin ke London atau kemana, status saya harus direktur juga atau lebih Jadi makanya promotion ke level direktur itu harus di-approve-nya sama London Dan ada rekodnya di London itu, jadi a lot of opposition towards my promotion sebagai direktur Karena no one ever got a directorship di Surodes that young Jadi saya ditentangkan apa? Mostly karena muda Karena muda, perempuan sih enggak ya Kalau di Surodes mungkin karena udah international company banget Gender is not an issue anymore, it's about age Age juga sebenarnya mereka bukan ya Age... apa namanya Komusi umur tertentu gitu, tapi mereka ngeliat ya gimana pun pasti jam terbangnya kan agak dipertanyakan nih Dan umur muda ini biasanya kan masih lebih emotional Sementara kalau direktur kan udah managing people The managing people, can she handle the heat? Kurang lebih seperti itulah Tapi di fight, 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 fight sama direktur, sama CEO saya yang disini Dia bilang, dan kebetulan CEO saya disini orang yang biar konservatif Jadi dia bilang, you know me Aku worked for the Surodes for 15 years You've never seen me taking a decision out of emotions Semuanya pasti very deep thinking dan sebagainya I wouldn't have given my recommendation If I don't think that she's capable In all aspects gitu Jadi akhirnya dikasih blessing Jadi saya jadi direktur terbuda waktu itu Tapi mungkin itu kejadian ya karena itu tadi Karena saya marriednya juga ter-delay Tapi ter-delaynya bukan karena saya kejar karir Oh saya pacaran di umur 17 Sudah pacaran terus Gitu Tapi dapat baru cocoknya yang umur 36 Mana dong Suami saya kebetulan juga seumur Dia juga sama Pacaran panjang, pendek, gak pernah cocok Eh dapat percaya cocok Memang sampai sekarang kita berasa mulus banget Jadi Karamatan dua-duanya gitu mungkin Mungkin Dan jadi kita jauh lebih realistis ya Waktu kita pacaran ya tetep lah Masih ada saat-saat mesra-nya dan hot-nya dan segala macemnya Tapi ultimately karena kita udah sama-sama dewasa Kita pacaran tuh menjadi diri kita sendiri kan Kalo anak muda kadang pacaran kan musik liatannya serba bagus Serba wangi, serba perfect Yang kekurangan-kekurangan masalah-masalah ditutupin Nanti pas udah kawin baru keliatan belangnya semua Gak perempuan, gak laki banyaknya kayak gitu Kalo kita dari awal udah bilang Ya kayak saya contohnya You have to know my job is very demanding Nanti kerjaannya seperti ini Kayak begini Saya akan sering travelling bla 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 segala macem Planning kita gimana untuk anak Nanti kalo kita punya anak Do you have any expectations untuk saya stay back Dan sebagainya dan sebagainya Financial Diomongin semua Saya orangnya sangat gak sabar Saya kemarah ini tuh, ini tuh Misalnya saya ngomongin kayak gitu Terus dia bilang Gue juga kekurangan disini-sini Ready gak kita dengan semua itu Konsekuensi itu Jadi semua, 5 aspek Financial Financial Apalagi ya Sampai udah lupa Ehm Apa tadi sih Lupa Financial Religion Terus Apa namanya Ehm Family Family background ya Family background dan segala macem Terus Apalagi sih Gue jadi lupa sih Career Career Sama apa ya Kok 5 aspek ini kita cover semua Kita sampe beli buku panduan Itu geblak deh Kita beli buku panduan Coba-coba kita liat Kan 50% of marriages itu End up in divorce ya We don't want to be part of The other 50% Right So we said Oke Kita bahas satu persatu Jadi saking kita tuh Mungkin berdua udah sama-sama matang ya Financial For example Kita putuskan untuk Melakukan prenup Pisah harta Gitu Karena kita mau memastikan Bahwa apapun yang dia hasilkan Apapun yang saya hasilkan Itu Memang hasil kita sendiri Kalau kita decide untuk Membuat itu menjadi hasil sama-sama Entah itu dalam bentuk untuk Memberian ke anak Ataupun apa di kemudian hari Let it be our decision In the future Dan kita tahu bahwa Kebersamaan kita itu Bukan didasari karena Buat Contohnya itu ya It's a very Uncommon Decision by couples Untuk memisahkan orang tujuannya Kan bersatu Belum apapun Ngomong pisah Kayak mau siap cerit Ya kan Bayang orang yang kira kayak gitu Betul Betul Terus religion Saya kan Gak religious-religious banget Orang tua saya Buddha Saya inget aja orang tua saya Buddha Dia katolik Udah di permandikan Saya bilang I'm not going to convert It's not that I have anything against your religion And I'm not expecting you to convert to Buddhist Because I'm not a strong Buddhist anyway Ya Tapi Let our belief Be our belief Untuk hal itu Itu gak mengganggu kita punya relationship Oke Religion kita bahas Nanti kalo punya anak Religionnya mau apa Dibahas Terus Apalagi Oh Sampai masalah Oh masalah anak Family Future family Mau punya anak berapa hal kita bahas Ntar dulu Ngomongin mau punya anak segala macem gitu Bisa punya anak gak Lu udah tua Lu udah tua nih Iya kan Malanya kalo problem We did our target check To make sure bahwa kita gak mau kita enak Married kan kita sama-sama mau punya anak Saya suka anak Dia juga suka anak Kita mau punya anak kan Nanti kita gak mau Merasa saling terbohongi Pas udah married gak punya anak Oh salah satu gede kita mandu Atau incapable Of conceiving Whatever lah Ya Jadi kita we did our target check We went to Singapore And did our target check Dikasih ponis dua-duanya sehat Dua-duanya sangat Bisa produktif Then We know Kita udah bahas juga Kalo nanti hasilnya ini Ada salah satu Atau dua-duanya kita mandu Gimana nih Lanjut Atau enggak Kita Lanjut But at least we know in advance Of our consequences Jadi Sisi potensial Menyalah Salah-menyalahi itu Banyak di minimize Difficult Things Hmm Iya Jadi Disitu sebenernya Pas lagi terlalu pembicaranya itu Kamu akan bisa nilai Spouse Calon spouse kamu ini Ehm Dewasa atau tidak Kalo ternyata Ngomongin financial Udah Emotional Atau dia mau menang sendiri Keliatan kan Kalo sekarang aja udah ribut Belum kejadian Apalagi nanti pas kawin Dia berasa gue laki lo Gitu Lebih parah lagi Jadi mendingan dibahas Kalo dibahasin semuanya udah clear Kita udah janjian dulu nih ya Sebelum married ya Jangan bilang kayak beli dalam kucing dalam karun nih ya Gitu kan Pas married Cuma ngejalanin prosesnya aja Jadi sampe hari ini Gak pernah tuh yang namanya ada cek cok urusan agama Urusan anak Urusan keluarga Urusan uang Gak pernah Dan itu sejujurnya saya bilang Jadi smooth sailing banget Saya gak bilang itu akan selamanya seperti itu Namanya kehidupan kan bisa berubah ya Tapi menurut saya Part of that Is the result of our Carer discussion Before we finally sign that contract That marriage contract together Gitu Sama kita ketemu Dan itu Sama kayak Cara saya spend time sama anak saya Bukan yang katanya ketemu Kan ada Ada yang Pasangan kan Makan apa Makan apa Ya udah udah makan Ya udah makan Satu sibuk Gitu kan Ya yang otis ya Pacaran otis ya Kalo saya tuh omongnya Enggak Enggak bener-bener ngomongin segala macem Intensif banget Jadi kalo kita ngedate 5 jam gitu Mungkin 4 jamnya itu Dia semua ngomong Saya juga semua ngomong Ngomong Terus gak pernah habisan topik Jadi segala macem diomongin Selama 2 bulan Jadi Even though only 2 months You know You feel like you've known this person your whole life Probably because kayak You had experiences before Does that help? Untuk kayak tahu Dia Sedikit banyak iyalah ya Karena kan kita makin ada umur Makin ketemu udah makin banyak orang kan Jadi kita juga udah lebih kebayang Segala macem Tapi Being yourself nya itu menurut saya Your confidence to be yourself Ya gue ini begini ini Bukan ya gue gak mampu berubah ya Tapi ya You need to know I have my strength and my weaknesses Ya gue ini begini ini Gak ada drama nih Gitu Keyakinan diri Kepediaan kita Untuk menjadi Kita apa adanya Itu yang kadang-kadang It's wrong by itself Dan dia pun juga Udah Lanjang bulet Gue ini kayak begini Apa adanya kurang dan kelebihannya Pelajari sekarang gitu Kita dua-duanya Starting nya dengan seperti itu And it's It's been very useful For our case This has been very useful Mungkin untuk couple lain Please Kalo kayak begitu Gue aplikasi nama laki Gue bisa kayak jadi kawin And yang bilang gitu kan Nah lo Jadi problem nya maksud lu sekarang Iya Sekarang berantem mulu And yang bilang gitu Tapi at least gue udah kawin Gitu And yang kayak gitu Which menurut saya Ada something that I don't want to happen to me Keluarga saya tuh number saudara Tiga tuh divorce Jadi It's really a 50-50 chance I mean Survey wise 50-50 Di keluarga saya aja 50-50 Jadi saya bilang I really hope that I contribute to 50-50 yang gak cerai gitu So do you think Selain dari support dari keluarga Ada lagi gak sih di aspek atau mungkin faktor di luar sana Yang bener-bener mungkin akhirnya membuat kita Ya jadi kayak makin ke C-suite gitu ya Mau punya level ini Akhirnya makin Ya kok makin lama makin Ya kadang-kadang satu Padang-kadang tidak ada Misalnya kayak gitu Apanya? Faktor mungkin internally It's like inferiority kayak gitu Selain itu ada lagi gak sih secara internal That we have to overcome Barrier kali atau apa mungkin That actually you see Kalau dari yang Udah berkeluarga Saya selalu melihat Barrier pertamanya itu adalah suami Suami dan keluarga maksudnya ya Suami dan keluarga Entah itu suaminya oke tapi anak-anaknya mungkin ada yang Kebetulan Dan unfortunately anaknya otis Dan sebagainya Jadi membatasi dia ya Tapi nomor satu itu selalu saya ngeliat Menurutnya keluarga Ada sebagian yang memakai keluarga sebagai excuse memang Tapi ada juga yang sebagian besar itu memang bener apa adanya Karena gak banyak juga pria yang open-minded Believe it or not Gitu Ya jadi untuk benar-benar bilang bersanding Dan bilang kamu punya opportunity yang sama seperti saya Atau I'm giving you all the flexibility to be The best that you can be Gitu ya Gak banyak pria yang open-minded seperti itu Karena untuk pria-pria yang mungkin kurang ber Kurang cemerlang juga karirnya atau usahanya Dia sendiri juga Ada rasa ketakutannya dia sendiri gitu kan Bahwa si istri suatu hari bisa lebih dari dia Dan gimana lah dia sebagai seorang pria kalau harus salah dengan istrinya Jadi rasa feeling Dan itu sesuatu yang kompleks Yang kita gak bisa tiadakan dari seorang pria ya Karena remember dari kecil dia udah dididiknya seperti itu Kamu on top of the game Ya your wife is always somebody that you need to protect Bisa dibayangin kalo equationnya terbalik gitu Jadi keluarga nomor satu Yang nomor dua itunya sendiri Jadi rasa enggan, rasa males, rasa belum apa-apa Aduh gak deh gak sanggup deh gue Gitu nya dari perempuan sendiri itu Itu lumayan besar Baru sesudah itu kalo menurut saya Lingkungannya yang membatasi Kadang believe it or not ada kantor-kantor atau ada negara-negara Yang memang gender selektif banget kan Jadi ada company-company yang Kita misalnya sampe ada tujuh direktur Satu deh kasih cewek Bukan karena dia bener-bener Enggak bener-bener ngeliat Based on ini ya Married Kalo memang entah itu tujuh-tujuhnya perempuan Tujuh-tujuhnya memang yang canggih Pas waktu era itu perempuan Ya perempuannya tujuh-tujuhnya bukan But for matter of statistics Masih ada company-company yang seperti itu Minimal ada deh yang Chinese-nya Minimal ada deh yang perempuannya Ada Minimal ada deh yang ada single parent-nya Ada yang masih seperti itu So it's for statistics Bukan buat kebaikan perusahaan Jadi gini lah Kalo misalnya luar biasa gapnya Yang perempuan ini pas memang canggih banget Terus the next candidate itu cowok Which is capability Mungkin kalo ini di score 10 Yang ini cuma 6 Yah mau gak mau deh ini yang maju Gak ada pilihan lain Bahaya dong kalo masukin yang ini Buat company juga nanti Hasilnya gak optimal Tapi kalo anggaplah Si perempuan 10 Ada candidate cowoknya 9,5 Who do you think would get the job? Lot of companies masih berikan kepada cowok Masih banyak Jangan kan kalo 10 banding 10 Masih sangat banyak Karena gender bias Atau karena Apa yang menurut Yang what you see Kalo kita bicara perusahaan yang masih dikelolahnya Sama misalnya pengelola merata atau apa It depends on the she holder Jadi kalo misalnya memang dari dia dari Keluarga yang lumayan ortodoks Cowok itu harus lebih unggul Lebih dominan Ya kemungkinannya itu adalah culture yang di develop Dia di perusahaannya Karena si pemiliknya seperti itu Kalo perusahaan yang udah lebih International standard Atau apa namanya BUMN atau segala macem Gak terlalu Gak terlalu seperti itu Tapi kamu perhatiin BUMN Jarang Yang perempuan Yang lebih banyak Yang maksudnya BUMN itu hampir di semua Betul Betul Tapi di BUMN Unheard of Sampai sekarang aja Baru ada ibu karen Dan segala macem Pertamina Kalo dulu Posisi CEO hampir gak pernah Hadap perempuan Padahal banyak Cukup banyak Yang ini gitu Cukup banyak Yang capable Untuk menulis posisi seperti itu Which basically Kadang-kadang perempuan Juga diliatnya Kalo di BUMN itu Lobby powernya Mesti tinggi Nah When you're talking About lobbying Lobby Lotok women juga Kadang-kadang berasa Agak gak comfortable Jengah Gak jengah Karena itu Usually it's a man's game Apalagi kalo misalnya Harus lobbyingnya Kelapangan golf Ke karaoke Atau apa Ini kita open-openan aja Banyak lobbying terjadi Tempat-tempat seperti itu Yang mungkin Untuk wanita Yang baik-baik Yang udah berkeluarga Apalagi kalo suaminya Udah titip pesan Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu Sulit kan Yet Lot of deals Lot of negotiations Happen at those places Gitu Jadi Like it or not The brutal part of it Memang ada Lingkungannya Ada So Why do you think You can reach this stage? Karena elemen itu Semuanya gak terjadi di saya Jadi Saya gak pernah bilang Saya ini unggul Dibandingin teman-teman Perempuan yang lain Saya kebetulan Beruntung aja Tidak harus menghadapi Terlalu banyak barrier Yaitu Di keluarga saya Karena keluarga saya Pas keluarga besar Saya memutuskan Untuk menjadi A white kid Yang menjadi lebih penentang Dan milih maunya Saya sendiri Gitu Dan Because of that choice I got exposed to a lot of things Yang my siblings Didn't get exposed Misalnya Then I learned about Finding my own passion And be confident In choosing what I like And determine of On working Towards something That I really think I'll be successful Because I have passion Dimana Sibling-sibling saya Gak mengalami itu Terus Udah gitu Tadi keluarga Keluarga awal Seperti itu ya Terus keluarga saya sendiri Sekarang I got a spouse Yang sangat mendorong Ini saya Dia gak pernah berasa Takut Terlewati oleh saya Because he also has a lot of confidence In what he does Gitu He feels very comfortable Dengan 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 Dan dia Jadi Dia memback up Untuk saya Terus Apa namanya Lingkungan kerja Saya kerjanya dulu Di lipo Awal-awal kan Saya gak sampai terawal sama Cuma sampai middle management Terus saya pindah ke Dogebank ke Srodes yang tidak ada bias dari sisi itu bahkan saya perempuan udah youngest director perempuan lagi misalnya gitu kan itu mereka tetap berikan juga gitu jadi mereka punya argument waktu itu bukan karena saya perempuan lebih karena saya terlalu muda gitu takutnya saya emotionally not capable untuk handling the heat of what a director at Srodes was all about jadi I think it was a very valid argument from their side menurut saya waktu awalnya jadi environment kerjaannya pun tidak membatasi saya untuk posisi itu saya sekarang di Batavia di Batavia itu shareholdernya yang adalah konglomerat ya dimana konglomerat itu tidak membedakan gender sama sekali dia itu orang yang very well educated dan dia believe you know regardless of gender regardless of race anybody can be very capable dan yang penting itu cari orang yang capable dan dia ada passion and integrity siapapun itu bentuknya apapun, race-nya apapun, agamanya apapun that person is entitled to be somebody at my firm nah saya get all the blessing dari itu semua ya dari sayanya sendiri karena sayanya mau kerja keras, passionnya ada dan sebagainya ya itu bisa kejadian makanya saya bilang kesuksesan itu gak terjadi begitu aja it has to have a lot of factors dari diri kita nomor satu itu pasti tapi butuh yang kamu bilang tadi support sistemnya itu sendiri kalau misalnya dari sepanjang your fabulous career ini ada gak sih kayak misalnya the most important lesson that actually changed you somehow along the way gitu yang masih diingat banget sampe sekarang whether that's your mistake whether that's just something that you learn along the way gitu is there any particular lesson yang just changed you as a person gitu atau gimana yang masih kayak ke bekas atau gimana wah kalau lesson, lessons learn sih banyak banget ya lessons learn banyak cuma mungkin mungkin one take away from what I've experienced adalah banyak orang dan ini gak perempuan, gak laki-laki terutama perempuan tentunya ya banyak orang yang berpikir ah udahlah ambis disesai kawasan tinggi-tinggi karena untuk jadi seorang CEO atau apa tuh butuh lu mesti pinter banget mesti pinter banget you have to have so many technical skills tapi one thing that I've been told which I've been experiencing and now I'm telling people who are not in my position yet that basically trust me technical skills itu the least that you need to have when you're on top of the game jadi kok ada orang yang bilang lu gak bisa apa-apa gua cuma bisa ngomong doang sama orang itu doang yang gua bisa itu bukan skill list gak macam I'm sorry but that's a lot of bullshit karena when you're on top that's all you need especially kita ya masih di Indonesia masih ke timuran dealing dengan orang cara bicara sama orang people skills and communication skills itu becomes number one valuable asset dibandingkan skill yang lain-lain technical skills itu yang termudah untuk dipelajari panggil guru baca buku pasti bisa the communication skills walaupun ada ini walaupun ada courses-coursesnya tetap itu tuh musim bawaan dari kita sendiri the other party should feel that that person enjoys talking to you enjoying the moment jadi pas lagi ngobrol berdua gini gak berasa lagi ada pay attention ke lain gak ada telepon bunya gak berdua I'm focusing my time for you gitu jadi you have to give that kind of sense of importance to whoever that talking to you and dealing with you dan itu tuh people skills dan itu that's the hardest skill that's the hardest skill jadi itu jadi apa namanya yang saya dari dulu dikasih tau orang yang lebih pinter lebih unggul lebih sukses dari saya pada waktu itu terus bener-bener saya alamin dan sekarang saya juga bilang sama orang seperti itu do not ever underestimate the skill that you have when you're talking and dealing with people because that's going to be the main ingredient of success when you're on talk nantinya di samping leadership skills ya oke i have two last questions oke tentang anak muda sekarang yang what do you see in the entry level anak-anak kayak gimana sih sekarang entry level tuh yang baru banget lulus kuliah gitu terus mereka baru lama kerja kerjaan ya apakah mereka kalau dilihat dari kayak etos kerja apa etika mungkin willingnessnya mereka untuk start dari bawah itu seperti apa kalau angkat-anak yang baru honestly saya sekarang lagi terima applicant-applicants ya yang sekarang udah kelahiran kepala sembilan siapa ya? kepala sembilan oh my goodness i never thought that i would end up looking at CVs with kepala sembilan gitu tapi that's what i'm facing now yang saya notice adalah kebanyakan mereka ini kan udah secara education way above where i was before atau kebanyakan applicant yang saya lihat 15 tahun yang lalu misalnya oh dulu tuh master itu masih luar biasa oh sekarang rata-rata master degree bachelor itu udah hampir gak kepake apalagi bachelor degree lokal waduh udah setengah mati deh apalagi day 3A aduh deh company rata-rata sekarang S1 minimum jadi secara bekal pengetahuan akademis itu mereka udah jauh lebih di atas dibandingin era-era yang dulu tapi greget kerjanya endurance levelnya itu jauh di bawah yang saya pernah experience dulu-dulu manja kalau saya berhatiin manja mungkin karena juga udah digedeinnya juga mawak tua yang oh antar jemput dulu kita naik beca ini sendiri sekolah sendiri gitu loh kalau orang tua ingat itu suruh makan kalau orang tua cari makan sendiri apa aja yang available di rumah itu lah semua star body swapin star body siapin semuanya jadi dia tuh tidak pernah merasakan harus melakukan sesuatu berdasarkan kreativitas sendiri pemikiran sendiri untuk mendapatkan yang dia mauin jadi menurut saya itu lebih banyak jadi disuapin jadi manjanya itu kebawa jadi lebih banyak ngeluhnya daripada semangat kerjanya oh oh kantornya jam segitu ya jam 8.30 tapi rumah saya di Serpong so ya kan you figure it out then ya kan you put the alarm clock gitu kan iya tapi kalau jam segitu macet ya bu segala macam jadi kamu ngomongnya jam berapa waktu kantornya gitu kan yang kayak begitu attitudenya which is saya sayang kan kan belum ngomongin my willingness to start from the bottom ya going to work aja jelas lagi iya terus mereka kadang-kadang masuk belum apa-apa udah nanya career path kan iya udah naik kayak gitu hee nanti kalau udah kalau misalnya eh career pathnya gimana ya bu ya kalau saya udah kerja 3 tahun terus jadi apa 5 tahun jadi apa gaji saya kira-kira next tiap tahun berapa nanyanya udah kayak gitu-gitu dulu which basically a lot of it has to do with their immaturity memang ya mereka namanya juga belum terexposed tapi beda tipe pertanyaan dulu lalu orang dulu itu eh saya bisa ini ini saya gak bisa tapi saya mau belajar yang kayak gitu tapi kamu untuk rumah hijau lu gak apa-apa harusnya udah biasa kok udah malam kan ojek kan ada terus jam berapa pun kayak gitu daya juangnya tuh ada yang sekarang tuh gak ada yang saya alamin gitu jadi ya gitu deh so mungkin kasih kita sedikit gambaran the inconvenient truth about work and what do we have to sacrifice what do you have to sacrifice what do you have to sacrifice to be where you are right now sama kasih kita paling gak sedikit gak dan sekarang aja loh the inconvenient truth kerja tuh kayak gini kamu harus kayak gini all this you have to sacrifice apa and what we can expect and what should we do so we can be successful setiap orang harus tahu yaitu stage of life orang-orang kan lain-lain ada childhood ada teenagehood nah kalau yang kamu punya segmen pembaca ini kan berarti early adulthood ya early adulthood yang mana masih udah udah di college udah mau mulai siap masuk kerja yang mana abis early adulthood itu adulthood terus nanti baru ada parenthood ya kan retirement dan sebagainya jadi setiap stage of life yang tadi saya sebutkan skala prioritas kita tuh harus berubah karena kalau enggak kamu akan fighting with yourself all the time in terms of expectation versus reality selalu akan ada gap disitu jadi kita mesti nyadar ya saya udah early adulthood apakah saya bisa sewaktu-waktu pengen jalan-jalan kemana gitu saya tinggal tepon mama minta duit dong saya mau jalan-jalan terus main tinggal kerja gak bisa kalau udah kerja ada jatah cuti apa kamu yakin jatah cuti kamu misalnya cuma 12 hari kalau pertama baru kamu berjalan cuma 12 hari 12 hari dipotong cuti bersama 4 hari enggak cuma punya 8 hari apa yakin kamu 6 harinya kamu cuma mau pakai buat apa gimana kalau nanti ada yang lebih emergency dan sebagainya artinya skala prioritasnya juga setiap orang yang di earlier adulthood harus nyadar bahwa they already stepped out from their teenagehood they're walking into real life situation dimana mereka juga harus lebih menyadari bahwa skala prioritas itu harus bergeser dia punya fleksibilitas waktu mungkin sudah tidak bisa seperti dulu-dulu lagi dimana ya itu dia harus menata ulang yang paling penting dalam kehidupan dia ini sekarang seperti apa kalau dia memang akan bilang oh buat saya yang paling penting untuk the next 5 years adalah building career then you commit to whatever that you wanna achieve dong kalau if you want to build a career but as and when your friends who are still in college call you to party sampai jam 2 jam 3 pagi sehingga besokannya masuknya telak and you get akhirnya kamu di SP in 1 2 3 sama perusahaan you're not going to achieve you know your action and where you want to achieve what you want to achieve is not is not a line ya jadi dia harus nata balik saya punya tujuan hidup sekarang apa skala prioritas saya seperti apa dan dia harus commit untuk mengikuti skala tersebut dan baru kehidupan dia akan nyaman nyaman awalnya adjustment period pasti rasa awkward janggal kayaknya dulu gue suka-suka gue deh mau gimana sekarang gue mesti mikir pulang mesti jam berapa supaya gue besok jam 7 bisa keluar rumah untuk ngantor jam 8.30 dan sebagainya nah ini duang pasti rasa kenyamanan itu pasti ada namanya transformasi tapi once you remind yourself eh i'm doing this because of this 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 oh iya ya do i want to hura-hura terus gue end up having a career atau i want to be a senior manager in 5 years time if i stick to this kind of rhythm then kalau the answer is the latter then you have to follow gitu tapi itu dia yang harus nge-set sendiri bukan dipaksakan dari pihak luar ya bukan kantor yang bilangin kamu gak boleh hura-hura lagi mental harus dianya sendiri dari dirinya dia dia maunya apa tata ulang nanti sama saya juga sama dari sekal seperti kamu juga mungkin dari single pas dah married married tanpa anak sama married udah punya anak beda kan skala prioritasnya gitu nanti pas kita udah anak-anak kita udah dewasa udah punya kehidupan dia sendiri skala prioritas kita udah berbeda lagi mungkin gak nge-nge-nge-nge-nge-nge dari diri kita kesehatan kita jadi kita akan spend more time doing that less work less taking care of our kids but more on ourselves again karena kita udah musuh memang fokusnya udah musuh ke diri kita lagi jadi itu Yang setiap orang harus sadari itu Gak bisa Membayangkan satu rumusan Kehidupan Itu bisa diaplikasikan selamanya Hidupan itu sangat dinamis Dan di luarnya berubah Externally berubah, internally kita sendiri aja berubah Tadi internally dengan umur Dengan status Status kita lajang atau kawin aja Itu udah pasti kita punya Kehidupan berubah, ditambah lagi kondisi luar Jadi kita nih harus alert Setiap saat, kita nih status of line Seperti apa, kita sendiri Prioritasi seperti apa, ditambah dengan External factors yang berubah, kita harus Maneuver Flexibly Kita harus open minded towards those changes Supaya apapun yang kita lakukan Itu masih sesuai Dengan dimana kita akan expect Tujuan kita akan berakhir Kalau enggak you will end up with a lot of Disatisfaction, disappointment And underachievement Yeah And very difficult to get to see Or position Well you're in that position too So you should be one of the five figures Five feature stories Kita kan sering ngomongin entrepreneurs Jadi sekali ini kita pengen Masih lihat yang bener-bener I mean kita juga mulainya dari segala ini Cuma I want to give the professional story Gitu Tapi ini makanya Kesuksesan itu banyak Bisa 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 dalam different types of packaging Ya Jadi memang anak-anak muda tuh juga Mesti dikasih pemikiran Luas Bahwa kesuksesan itu bisa datang Dari berbagai macam format Ya Entrepreneur like yourself Is a good thing Dimana Challengesnya itu juga Sangat berbeda Dan saya bilang itu tergantung orang itu sendiri juga Kita harus swot analysis ke masing-masing orang Ada orang yang mungkin pas di swot analysis Sulit untuk dia sukses menjadi seorang entrepreneur Misalnya bisa pun mungkin dia harus melewati Periode professional dulu Karena dia tipe orang yang membutuhkan a lot of mentoring misalnya Sampai sebelumnya akhirnya dia bisa diberkali untuk lebih confident Untuk bisa spin off sendiri Ada orang yang seperti itu Ada orang yang memang Tipenya yang gak bisa diatur Gak bisa ngikutin aturan perusahaan Gak macem Pokoknya kalau beraturan kena SP mula gitu ya Jadi mendingan dia bisa buka usaha sendiri Tapi kan ada faktor-faktor lain yang bisa buat orang itu sukses Ya itu tadi modal Apa ya kan Itu semua harus dipertimbangkan They have to understand different aspects sih Emang Ya makanya akhirnya kita pengen ngasih niat dari Dan sebenarnya sih Kenapa kita pengen ngangkat dari professional Women juga lah Keparang kita udah wajahin Iwanita CFO Dari Black Itineral Oh iya 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 Nah iya Jadi kayak lebih kasih liat Dan kebanyakan orang kan Ini kakaknya Alia Makanya kebanyakan orang kan Bih perempuan gitu Ngurusinnya kan uang gitu banget Kayak itu gimana Itu bisa mencapai Kayaknya gak matching banget deh gitu kan Luet banget gitu Kalau tuh sudah gitu Apa namanya ya Steps untuk merujuk kesana tuh kan Ada gap ya Aku ngeliat kayak Kita kuliah Sama dunia nyata Masuk Jauh banget Disconnected This is why kita mau bikin this story gitu Untuk kasih liat Ini loh The hard truth is like this Kalau kamu berpikir Mak, aku sendiri kalau mau wawancarain orang Dia bilang Mbak, kalau 2 tahun aku bisa jadi manager Gak Tapi it depends on you, right? Gitu Tapi kalau misalnya aku ngomongin gitu Mereka mikir, oh ya udah Yang mana kamu pertanyaan kayak begitu Itu you will not experience 15-20 tahun Enggak Malah mereka yang bilang sendiri Please hire me And let me show you what I'm capable of Itu begitu Itu sekarang unheard of Iya, unheard of Makanya spiritnya tuh udah berantakan sekarang Saya bilang Yang saya sayangkan Yang dulu itu modalnya apa? D3 D3 sambil kuliah S1 Ada yang S1 lokal Ada yang SMA Tapi lagi ambil D3 Coba tuh Aplikannya Memang human Apa namanya Human capital poolnya juga Gak solid sekarang ya Tapi Sekarang aja masih quite restricted Tapi dulu kan lebih sedikit lagi Tapi begitu jiwa perangnya tuh Yang saya suka tuh itu Saya juang Iya Sekarang udah beri Iya Sekarang Kalau orang udah biasa disuapin Sama orang yang dibilang Nih Kamu untuk hidup Kamu harus makan Minimal sehari sekali Tapi saya gak tau Kamu gimana caranya Kamu cari makan sendiri Karena didorong rasa Keharusan Untuk mendapatkan itu Untuk survive Sama yang satu udah disiapin Mana yang jiwa Jiwa juangnya lebih kuat Pasti yang harus Terus Mikir kan It's a problem dong Buat sekarang gitu I mean Karena talent poolnya Akhirnya jadinya Karbit Jadi akhirnya banyak yang di karbitin Karena sekarang Ini ya This is the brutal truth lagi Satu sisi Kita punya ekonomi kan lagi expanding Ya Kita punya ekonomi yang lagi expanding Kita punya demografi Demografi kita is actually very strong Population kita close to 150 million people Where basically the median age is 29 Right So it's a very Ya it's very productive It's very At the same time consumptive Ya But basically kalo kita bikin piramid Yang tua itu sedikit Yang muda banyak Which is kebalikan dari Jepang Yang udah terbalik piramidnya kan Berarti The very limited population is subsidizing The life of the older The older generation Yang kita punya kondisinya terbalik China is facing similar to Japan In 10-15 years They're going to experience What Japan is experiencing Dimana makanya Sekarang China lagi reverse Dia punya one child policy Ya Supaya nanti impactnya 20-30 tahun lagi Dia akan ampel lagi yang generationnya Nah kita India itu Yang generationnya banyak Dimana Which is good For an emerging country kayak Indonesia Dimana everything All the industries is expanding We will be needing young population Untuk bisa fill in a lot of position Terus bagus juga Karena Karena keliatannya education levelnya juga udah mulai naik Gitu kan Tapi kalo gak dibarengin Dengan Ya itu Soft skillsnya Dari sisi people manage People skills Communication skills Dan daya juang tadi Sangat-sangat mungkin Walaupun kesannya populationnya banyak Tetep talent pool Tetep limited Tapi company kan gak bisa berhenti Jadi Mesti terus Mesti terus Mesti terus bikin layer ini Dan harus diisi layer-layer Artinya kemungkinan apa Kalo gak dia mesti import orang Taro Which basically certain industries Melimitasi Import orang Seperti di bank Kalo bisa lokal Semuanya gak boleh Export-export lagi Artinya Kalo itu di industri yang diberlakukan seperti itu Ada kemungkinan orang-orang yang sebenernya tidak begitu capable Mau gak mau harus dikarbitin naik kan Mau gak mau Karena itu yang udah paling senior Gitu Tapi what happen underneath Ini yang ini Yang ini aja Masih lumayan lah Kualitasnya dikarbitin ke atas Yang baru-baru Mau cari siapa lagi Mau gak mau kan The young generation Yang baru new to the world Task force Work force Yang mana itu saya bilang Kualitasnya seperti itu Manja Daya juangnya kayak begitu Gak lama aja So what should we do as leaders of the company Supaya make sure Mereka masuk gitu Kita bisa shape them into Ya someone with more Talk managementnya matters I hate to say this Orang bilang ya Every company has a culture Betul Every company has a culture Who shapes the culture? The people Ultimately Who Part of that people That many people That shapes the culture The talk manager The owners The owners Jadi kalo misalnya The ownersnya The talk management yang berkualitas Hopefully Mereka bisa mentoring Yang di bawah-bawahnya Supaya nanti yang naik juga Jadi capable 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 leaders Ya Some people Gak bisa di mentor Some people Gak bisa di mentor Some people do not want to be mentor Capek kan Mentoring people itu Ngechat Terus ngajarin Ngebimbing Ngedorong Ngebujuk Encourage Itulah capek If you don't have passion in people management Gak akan Gak akan Gak akan Mau lakukan itu Contohnya the two people Yang gak mau di mentor Kayak With maybe Or Saya Lessie com Tergantung kondisinya Kalo memang itu Dia tuh Misalnya Pertamanya itu Berbanting ya Ngelawannya itu Karena Ada story In the past Yang membuat dia Jadi antipati Terhadap mentoring itu Kita resolve dari situ Somebody yang Saya bilang Curable I don't mind Giving extra time Karena everybody deserves a second chance Ya Dan saya selalu berfikir gini Saya di posisi ini Kalo saya diberi Kekuasaan Oleh perusahaan Ataupun yang di atas Untuk memberikan kesempatan Ke anak-anak muda ini Why not But I have to also Be disciplined In terms of giving To what extent of Opportunity Dan time nih Saya ke orang-orang ini Karena kalo engga Gak fair dengan yang lain-lain juga Ya kan Jadi saya akan Udah Udah Saya udah jadwalin sendiri Oke saya akan kasih ke tempatan orang ini Saya akan melakukan ini Saya akan lihat reaksi orang ini Sampai cut offnya kapan nih Satu tahun atau berapa Kalo orang ini Gak juga I have to terminate Karena at the end of the day I'm running a company I have to make sure That it produces good people It produces good results Gitu Saya bukan Charity I cannot end up with people yang Udah kopeh Udah keras kepala Gak produktif Tetap saya keep semua Ujung-ujungnya hancur ke perusahaan Kalo hasilnya Perusahaannya jelek Ultimately I become an irresponsible CEO Gitu But I have to I have to identify Case by case Kalo orangnya Apalagi di dunia kita Dunia keuangan Kalo problem Dengan yang gak boleh mentor Itu ternyata Cacat integritas Integrity problem Buat saya itu A major no-no Integrity is number one In this business So if that person Doesn't have any Atau udah terbukti Cacat di bidang itunya Saya gak ada second chance Buat saya Karena kalo udah masalah Integrity Hari ini maling seribu Seribu gak besar langkahnya lah It's just matter of time Sebelum dia nyolong satu juta Tiba-tiba satu miliar Tiba-tiba satu triliun Karena itu udah cacat Integrity For somebody that do not have Integrity problem Sejuta Sepuluh ribu Satu miliar Itu Dia gak akan kepikir untuk lakukan Jadi kalo problemnya itu Saya terminit langsung 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 Tapi kalo problemnya yang lain Karena dia tidak ada self confidence Dia selama ini tidak dikasih kesempatan Dia pengen rotasi ke divisi lain Tapi dia gak pernah dikasih rotasi Jadi dia dimotivated Akhirnya dia jadi selengean Dikerjaannya dia We find the source of the problem Makanya saya bilang Empathy It's very important For the CEO Atau minimal top management To help Karena kalo gak Dia pake satu kacamata Dia pokok rata Semua orang gak bisa Every individual is unique We have to know the background The reasons You are today Because of what happened yesterday So in order to understand you today I have to understand what happened yesterday But not many people want to do that Mereka cuma ngeliat Wah hari ini begini Lu besok bisa berubah begini ya Lu gak besok bisa berubah Lu akan lu hari ini Gitu Padahal kalo dia mundur satu hari aja Start seeing what happened yesterday Dia bisa ngerti hari ini kenapa Solusionnya gak usah ditanya Besok dia udah tau Pasti orang ini bisa berubah Gitu Estes Terus 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 Biar Best